teman-teman semua dan teman-teman saya hormati ini tesis yang akan saya sampaikan judulnya adalah tentang peran Islamic Center Al-Madadi warung panjang Bogor dalam pemberdayaan ekonomi umat ini judul tesisnya Alhamdulillah tesis ini bisa selesai juga dengan berkata Allah disini ada ada empat dalam apa namanya ada empat bagian ini saya sampaikan itu ketahuan kemudian sajian mustafa metodologi penelitian kemudian kesimpulan ya ada beberapa yang belum masuk ada kesimpulan dan saran tapi syawas juga kesimpulan dan saran ini latar kelakang masalah latar kelakang kenapa saya mengambil judul di basis saya adalah peran Islamic Center Al-Madadi warung panjang Bogor dalam pemberdayaan ekonomi umat karena memang ini di era globalisasi ini luar biasa ya sebuah lembaga baik itu profit maupun profit harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar lembaga itu salah satunya adalah apa pemberdayaan ekonomi dari sebuah lembaga ini satu keharusan karena apa namanya ketika kita di dunia maka terkait juga disitu di dalamnya adalah perpambangan ekonomi untuk keluarga masyarakat dan negara tentunya kemudian kita kebetulan ada apa namanya ada masjid disitu kemudian ada apa kooperasi juga disitu kemudian ada apa namanya supermarket mini ya minimarket disitu dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi umat terutama untuk jamaah-jamaah atau teman-teman orang-orang yang tergabung di dalamnya sehingga mereka bukan hanya mengerti tentang agamanya juga bisa berkembang secara ekonomi kemudian juga pastinya untuk mengentaskan kemiskinan ya dimana semua semua orang pasti menginginkan hidupnya sejahtera jadi harus seimbang antara kehidupan duniannya juga kehidupan akhiratnya kemudian dalam satu-satunya tentang rumusan masalah ya ini rumusan masalah bagaimana implementasi dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana penguang dan pembatannya dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat kemudian yang ketiga implikasinya bagaimana implikasi dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat implikasi islami umat jadi itu fokus pemberdayaan disitu kemudian di tujuan penelitiannya ada untuk menganalisis menganalisis tiga permasalahan tadi ya implementasi menganalisis implementasi kemudian menganalisis bagaimana bagaimana peluang untuk bagaimana peluang dan tambahan islamik senter al-madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat kemudian yang ketiganya penganalisis implikasi islamik senter al-madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat kemudian manfaatnya manfaat penelitiannya untuk pembangga sendiri supaya bisa ada ada tiga ya tiga manfaatnya untuk peluang kemudian untuk akal ini kemudian bagi saya sendiri sebagai manfaatnya supaya untuk pembangga ini memberi masukan kepada pemerintah kabupaten yang gobor yang menjadi penelitian dalam bentukan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat kemudian manfaat bagi akadrik juga memberikan informasi secara ilmiah dan menjadi acuan bagi peneliti lain untuk menciptakan hasilnya yang lebih baik dan bagi saya memberikan pengalaman dan pengetahuan keinginan penelitian sebagai bukal dalam menuju tahap pendidikan lebih lanjutnya kemudian sistematika pembahasannya ada lima jadi pertama kedahuan beberapa item di dalamnya ada antara masalah dan seterusnya kemudian landasan teori landasan teori yang disini membahas tentang sistem ekonomi Islam konsep ekonomi dalam Islam kemudian perang lazmara dalam lazmara itu nama laz yang ada di tempat pemeriksaan kami dalam pemberdayaan ekonomi umat kemudian transkopasi dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan ekonomi umat itu landasan teori metode penelitiannya dengan wawancara dan pengumpulan data dan teknik analisis data dan pemeriksaan keaksaan data kemudian yang keempatnya pembatasan keubaraan umum lokasi penelitian di Alpung Kajang di Desa Pakasirah Keogesan Tua disitu ada Islam Islam Ahmad Dhani yang didalamnya ada TK SD SMT dan pesantren kemudian ada masjid ada komporasi juga kemudian ada minim market FDM sebagai tempat pemasaran kontak yang ada di komporasi berakhir kesimpulan dan saran nah itu yang apa namanya ada di dalam yang ada di dalam bang 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 satu ini kemudian disini tentang kajian pusat ekonomi ekonomi kalau kita lihat menurut ahli bahwa ekonomi itu diambil dari bahasa Yunan yang kuno yang maknanya mengatur urusan rumah tangga di mana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota yang ada ikut menikmati apa yang mereka peralui ini menurut Nga Bahani di halaman 47 kemudian pemilikan faktor produksi penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai dan penguatan masyarakat memperoleh informasi pengetahuan dan kekampilan yang harus dilakukan dengan multi aspek baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakan ini kata ahli yang kedua peran ekonomi dalam penilapan jadi sejak manusia hidup tumbuh dan bergaul ini timbulah satu masalah yang harus dikerjakan bersama yaitu memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup mereka masing-masing kebutuhan penguatan manusia telah dihadapi sepanjang zaman dengan berbagai kesibukan karena majunya pengetahuan teknologi sangat memungkinkan terbukannya lapangan usaha baru jadi kalau kita diam maka kita tidak akan terdapatkannya jadi sangat hilang bahwa urgensi dari ekonomi itu sendiri atau berhubungan dengan uang yang semuanya itu sangat dicintai dan berkuasa atas manusia padahal kebutuhan segalanya kemudian yang kedua tentang konsep ekonomi dalam Islam ini ada kesadaran tentang etika dalam bermuamalah ini merupakan dasar dari sistem ekonomi Islam beda antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional seperti halnya kapitalis maupun sosialis lebih mengutamakan kepentingan jadi kepentingan perorangan atau memikirkan diri sendiri sebagai ciri dari kapitalis diri sendiri kalau disini ada namanya etika keseimbangan dimensi horizontal antara manusia sebagai tambahan atau berbuat adil yang merupakan dimensi vertikal karena adil hanya mungkin diterjakan oleh orang yang kuat disampaikan juga tentang hal ini oleh Allah dalam surat yang punya gini surat al-a'raf ayat 31 ya bani adan kudu zinatakum indahkun masjid wakulu asyrabu wala tusribu indahmu selai asyibul masjidin jadi kata Allah hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihkan sesuai Allah tidak mengikuti orang-orang yang berlebih-lebihkan jadi disini etika keseimbangan itu sangat relevan dengan surat al-a'raf ayat 31 kemudian konsep utama ekonomi istam itu keseimbangan tadi segala prinsip dalam industri keubahan istam memiliki tujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat padahun prinsip ekonomi istam yang merupakan bangunan ekonomi istam ini diberdiri atas lima dasar yaitu tauhid al-adel nubuah silafah dan ma'ad atau hasil jadi ekonomi istam itu dasarnya lima tadi itu tauhid adel nubuah silafah dan ma'ad keimanan keadilan dengan penerintah dan hasil kelima yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi istam jadi kalau yang tauhid itu artinya menaruh dasar-dasar hubungan antara Allah dengan manusia kemudian hubungan manusia dengan manusia kalau yang nubuah dengan menyadarkan ada hukum Allah demi menciptakan berbagai pembangunan berdasarkan konsep istam kemudian yang ketiga ini kalau menurut Fursif Ahmad ya ada ada sama empat dasar-dasar filosofis pembangunan Islam yang dapat yang mirip dengan tadi ya yang disampaikan di teori yang pertama oke lanjut kemudian yang keduanya kalifah yang menjelaskan tentang manusia sebagai umri di muka bumi yang berperas sebagai wakil Allah jadi yang terakhirnya yang keempat yaitu taskiah sebagai utusan Allah manusia itu memiliki misi dan visi utama untuk mensucikan manusia dengan Allah dengan sesama kemudian ada juga perbaikan yang realistis yang dapat memegang peran penting dalam kehidupan faktor manusia pertama yaitu keadilan dalam kebijakan kebijakan sosio ekonomi dua ini yang ini Jadi kesimpulannya, pertama implementasi Islami Senter Al-Madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Dari hasil wawancara dengan yang ada di Senter Al-Madani, itu kita bisa menemukan beberapa kasus di mana mereka memiliki, mendapatkan perubahan ekonomi karena mereka sering memakmurkan masif. Kemudian disitu juga ada, ada apa namanya, kooperansi sehingga bisa memberikan modal dari modal yang di gunakan perubahan usaha dan kemudian menjadilah perubahan ekonomi. Ada peluang dan apa namanya juga pasti ya, peluangnya tetap sama jalan raya. Kemudian udah mendapatkan pinjaman karena tidak harus dengan syarat yang ribet. Cuma untuk pemasaran, untuk pemasaran memang lumayan agak terhambat karena harganya mahal gitu. Sehingga pembeli itu, pemikir, pembeli karena di tempat lain lebih murah. Jadi jelas di sini akan ada yang ketiganya, kunifikasi Islami Senter Al-Madani. Jadi waktu panjang Bobo dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat, insya Allah ada gitu ya, ada korelasinya. Yang ada benang merahnya antara apa yang, aktivitas apa yang terjadi di Yayasan Ibrahim Senter Al-Madani. Yang berdua telah mempanjang dengan pemberdayaan ekonomi umat, ya itu sesuai dengan apa yang mereka perwet dan dijalankan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk stesis yang saya pilih di dunia. Laki Senter Al-Madani, pembelian yang kubur dalam pemberdayaan ekonomi umat, ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.